Selamat menikmati Udah siap Yuk kita mulai Malam kan kita udah tidurnya nyatu Sekarang tiba saatnya kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan Yuk semuanya kakak undang bangkit berdiri yuk Bangkit berdiri biar gak ngantuk Kita sama-sama memulangkan satu pujian Bila roh Allah ada Bila roh Allah ada Di dalamku Ku kan menari Setidak menari Bila roh Allah ada Di dalamku Ku kan menari Setidak menari Ku kan menari Ku kan menari Ku kan menari Setidak menari Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, sertidak menari Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa Ha 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 ha, ku kan tertawa Bila roh Allah ada di dalamku Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali Bila roh Allah ada di dalamku Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali Ku kan terbang tinggi Ku kan terbang tinggi Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali Ku kan terbang tinggi Ku kan terbang tinggi Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali Bila roh Allah ada di dalamku Ku kan tertawa Bila roh Allah ada di dalamku Ku kan tertawa Ha 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 Ku kan tertawa Bukan 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 tertawa Puji mula Semoga siap cipang Silahkan duduk adik-adik Adik-adik Sekarang kita mau Datang ke hadirat Tuhan Kita mau memfokuskan hati kita Untuk datang menyembah Tuhan Kita akan apa satu penyembahan Alah Ruh Kudus Alah Ruh Kudus Penuhi kami Ku rindu kau selalu Dalam hidupku Alah Ruh Kudus Alah Ruh Kudus Ubah hatiku Jelikanku Jelikanku Jamalah ku rindu Hadiratmu Ku sembah kudus 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 Tuhan Dan ku sanjung kau Mulia Mulia Begimu Tuhan Alaruh kudus Menuhi kami Ku rindu kau selalu Dalam hidupku Alaruh kudus Uwah hatiku Jelikanku Jamalah ku rindu Hadiranku Ku selalu kudus Kudus Berimu Tuhan Ku sembah kudus 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 Berimu Tuhan Berimu Tuhan Berimu Tuhan Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tolong Beracara lah bersama kami Tuhan Hari ini Di kebaktian Di kebaktian anak Tabernakal kasih ya Bapak Dari awal Pertengahan hingga akhirnya Hancurkan Patakan segala Berja kuasa kegelapan Yang ingin Mengganggu Jalannya ibadah Pada pagi hari ini ya Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Ya Ruh kudus Kurapi kami Tuhan Kurapi kami Satu persatu Tuhan Pada pagi hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kami semua Siap memuji namamu Yang siap memuji Nama Tuhan Semuanya sama-sama Katakan Amin Amin Oke adik-adik Adik-adik masih siap untuk memuji Tuhan Kak Iya dong Kak Kalau gitu Coba disini Angkat tangan Siapa sih yang percaya Bahwa roh Allah itu Ada di sekitar kita Angkat tangannya Roh Allah itu Ada di sekitar kita Di utara Di selatan Timur Barat Roh Allah itu Memenuhi sekitar kita Oleh karena itu yuk Sama-sama kita semangat Kita memuji Tuhan Kita katakan Ada gerakan roh Allah Ada gerakan roh Allah Disini Ada gerakan roh Allah Disini Disini Ada gerakan roh Allah Disini Ada gerakan roh Allah Disini Ada gerakan roh Allah Disini Disini Katakan roh Allah Hosana 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 Terkujilah Tuhan Terkujilah Tuhan Terkujilah Tuhan Terkujilah Tuhan Terkujilah Tuhan Yang datang Dalam nama Kristian Ada gerakan roh Allah Ada gerakan roh Allah Disini Disini Ada gerakan roh Allah Disini Di Timur, Di Timur, Di Barat, Utara, Dan Selatan, Ada Gerakan Roh Allah, Di Sini, Hosana, 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 Terpujilah Tuhan, Terpujilah Tuhan, Terpujilah Tuhan, Yang datang dalam nama Yesus. Serius katakan, Ada Gerakan Roh Allah, Di Sini, Ada Gerakan Roh Allah, Di Sini, Ada Gerakan Roh Allah, Di Sini, Di Hidup, Di Jiwa, Dalam Roh, Di Hatiku, Ada Gerakan Roh Allah, Di Sini, Hosana, 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 Terpujilah Tuhan, Terpujilah Tuhan, Terpujilah Tuhan, Terpujilah Tuhan, Yang datang dalam nama Yesus. Ada Gerakan Roh Allah, Di Sini, Ada Gerakan Roh Allah, Di Sini, Di Timur, Di Timur, Di Barat, Utara, Dan Selatan, Ada Gerakan Roh Allah, Ada Gerakan Roh Allah, Ada Gerakan Roh Allah, Ada Gerakan Roh Allah, Di Sini, Amin Puji Tuhan, Amin Selamat duduk adik-adik Ya adik-adik sebelum mendengarkan firma Tuhan, Kakak mau ngasih pengumuman dulu, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa memberikannya dengan cara ditransfer melalui nomor rekening yang sekarang tertera di layar adik-adik. Atau di akhir dari ibadah. Selamat memberikan persembahan ya adik-adik. Adik-adik jangan lupa ya kita setiap hari Rabu ada acara Zoom Santai Bersama Kata. Adik-adik boleh ikut, boleh juga ajak teman-teman, sahabat adik-adik setiap hari Rabu jam 7 malam. Dan jangan lupa juga untuk ikutan ibadah Kata melalui YouTube channel Tabernak Kalkasi. Dan jangan lupa minggu depan kita bertemu di ibadah on-site di gereja kita, GBKDI Tabernak Kalkasi Jalan Cimanuk nomor 15 jam 8 pagi sampai jam 10. Oke adik-adik sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firma Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita undang roh kudus yang manis untuk hadir dalam hati setiap kita. Ku buka hatiku untuk firmanmu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku ingin menjadi seperti Yesus. Perfirmanlah Tuhan, ku mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang menis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang menis, jadikanku anak Tuhan yang menis. Ku buka hatiku untuk firmanmu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmalah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang menis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang menis, jadikanku anak Tuhan yang menis. Roh Kudus yang menis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang menis, jadikanku anak Tuhan yang menis. Roh Kudus yang menis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang menis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang menis, tolong aku menis. Roh Kudus yang menis. Semoga berkat aman, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Bapak dalam sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah kami ini. Dari awal hingga pertengahan. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan firmanmu ya Tuhan. Tuhan tolong berbicara lah kepada setiap kami. Karena kami siap untuk mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami undang Roh Kudus untuk memimpin jalannya ibadah ini. Jalannya firman Tuhan ini. Agar setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak. Dapat bertumbuh dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Engkau. Kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk adik-adik. Kaki Iza, Kaki Iza. Iya. Ini aku punya hadiah buat Kaki Iza nih. Apa tuh? Ini ada dua kantong. Nih. Kaki Iza pilih mau yang mana? Ayo. Aku pilih yang gambar kuda poni itu deh kak. Yang ini? Iya karena kantongnya bagus banget dari luar kelihatannya cantik deh. Bener ya pilih yang ini ya. Iya, iya aku pilih yang itu. Yaudah nih. Buat Kaki Iza. Oke. Jadi yang ini buat aku ya. Yuk kita buka sama-sama. Satu, dua, tiga. Keluarin ya. Yang aku lihat isinya nih ada coklat, ada biskuit, ada minuman. Kaki Iza dapat apa? Kelaku isinya cuma kertas-kertas bekas gini sih lebih coret-coret. Oh iya dapat kertas bekas? Iya kak. Padahal kantongnya bagus tadi. Makanya kaki Iza lain kali jangan lihat dari bungkusnya doang. Jangan lihat dari luarnya doang. Karena yang luarnya bagus belum tentu dalamnya juga bagus. Dan yang luarnya jelek belum tentu dalamnya juga jelek. Kayak yang aku nih. Lihat kantongnya kantong biasa, putih, presek biasa. Tapi dalamnya ada snack, ada makanan, ada minuman. Gitu. Aku jadi ingat deh cerita tentang saat Daud diurapi menjadi raja. Tuhan juga memilih Daud bukan dari fisiknya Daud. Bukan dari rupanya Daud. Tapi dari hatinya Daud. Adik-adik kelihatannya masih pada bingung nih ceritanya. Oke deh kakak ceritain lagi ya. Adik-adik duduk yang manis oke. Eh sebelumnya say bye-bye dulu ke kaki Iza. Bye kaki Iza. Oke adik-adik. Jadi ceritanya. Suatu hari Nabi Samuel disuruh Allah untuk mencari Raja Israel yang kedua. Lalu Nabi Samuel pergi ke kota Bethlehem. Nabi Samuel disana mengadakan upacara pengorbanan kepada Allah. Lalu Nabi Samuel mengundang Bapak Isai untuk datang ke upacara pengorbanan. Bapak Isai mempunyai delapan anak laki-laki. Nabi Samuel melihat anak-anak Isai yang tinggi-tinggi lalu gagah-gagah. Lalu Bapak Samuel memanggil anak pertama. Tapi anak itu ternyata gak dipilih sama Tuhan. Bapak Samuel memanggil anak pertama sampai anak yang ketujuh dari Isai. Tapi mereka semua gak dipilih oleh Allah. Lalu Allah bilang ke Nabi Samuel. Kalau Allah itu gak melihat fisik. Allah gak melihat rupa mereka. Tetapi Allah melihat hati. Lalu Nabi Samuel bertanya ke Bapak Isai. Apakah anakmu hanya segini saja? Bapak Isai menjawab. Enggak, anak aku masih ada satu lagi yang paling muda, yang paling kecil. Dia sedang mengembalakan kambing domba. Lalu Bapak Isai memanggil Daud. Saat Daud datang Allah bilang ke Nabi Samuel. Bangkitlah dan urapilah dia. Sebab dialah yang aku pilih. Nabi Samuel mengambil tabung yang berisi minyak dan mengurapi Daud. Sejak hari itu roh Allah berkuasa atas Daud. Lalu Daud menjadi pelayan Saul. Dan Saul sangat menyayangi Daud. Nah gitu adik-adik ceritanya. Masih inget gak tadi? Baru tadi loh kakak ceritain. Coba tadi namanya Nabi siapa? Nabi Samuel. Terus Nabi Samuel ini disuruh Tuhan untuk mencari Raja Israel. Yang kedua. Siapa sih nama Raja Israel yang pertama? Siapa namanya? Iya betul. Namanya Saul. Jadi Nabi Samuel kan disuruh Tuhan untuk mencari Raja Israel yang kedua. Jadi Nabi Samuel pergi ke kota Bethlehem. Terus disana Nabi Samuel mengadakan acara. Mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Terus dia mengundang Bapak Isai. Dia mengundang Bapak Isai untuk datang ke acara itu. Terus abis itu Bapak Isai kan punya delapan anak nih. Punya delapan anak laki-laki. Nabi Samuel itu manggil satu-satu anaknya Bapak Isai. Terus Nabi Samuel melihat. Wah anaknya Bapak Isai tinggi-tinggi. Gagah-gagah. Berotot. Keren-keren. Terus Bapak Samuel manggil anak yang pertama. Anak yang pertama dipanggil. Tapi anak itu ternyata gak dipilih sama Tuhan. Anak yang ketiga. Anak yang ketiga. Anak yang ketiga. Anak yang keempat. Kelima. Keenam. Ketujuh. Ternyata semuanya gak dipilih oleh Tuhan. Terus Bapak Samuel nanya ke Isai. Emang anak kamu cuma segini? Terus kata Isai. Enggak. Masih ada satu lagi. Dia yang paling bungsu. Yang paling muda dan yang paling kecil. Dia lagi mengembalakan ini kambing domba. Jadi terus Bapak Samuel nyuruh Bapak Isai untuk manggil anak yang terakhir. Yaitu Daud. Iya betul Daud. Terus saat Nabi Samuel ketemu sama Daud. Tiba-tiba Tuhan bilang ke Nabi Samuel. Kalau ini nih. Ini anak. Ini anak yang aku pilih. Ini orang yang aku pilih. Kita baca dulu yuk. Di 1 Samuel 16 ayat 12b. Dibuka kitabnya 1 Samuel 16 ayat 12b. Samuel di perjanjian lama ya. Oke. Yuk kita baca yang ayat 12b aja. Katanya nih. Di ayat 12b. Lalu Tuhan berfirman. Bangkitlah. Kurapilah dia. Sebab inilah dia. Nah di ayat 12b itu Tuhan bilang. Kalau Tuhan memilih Daud untuk menjadi Raja Israel yang kedua. Untuk diutus menjadi Raja Israel. Walaupun Daud kurus. Kecil. Masih muda. Daud nggak berotot. Nggak kayak kakaknya. Nggak tinggi. Besar gagah. Nggak. Daud kecil. Tapi Tuhan memilih Daud. Tuhan memilih Daud. Nggak ngelihat dari fisiknya Daud. Nggak ngelihat dari luarnya Daud. Nggak ngelihat dari tubuh Daud. Tapi Tuhan memilih Daud. Karena melihat dari hatinya Daud. Tuhan tahu hatinya Daud tuh baik. Tuhan tahu hatinya Daud. Tuhan juga tahu hati kakak-kakaknya Daud. Hati anak Isai yang lain. Maka dari itu Tuhan memilih Daud. Karena Tuhan melihat hati. Kalau misalnya Tuhan melihat fisik. Melihat rupa. Melihat tubuhnya anak-anak Isai mah. Tuhan bisa aja memilih anak Isai yang pertama. Atau yang lain. Karena kan mereka keren-keren. Gagah. Kuat tinggi. Terus udah lebih tua. Tapi karena Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan memilih Daud. Lalu setelah Tuhan memilih Daud. Nabi Samuel mengurapi Daud dengan minyak. Lalu sejak hari itu. Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Dan Daud menjadi pelayannya Saul. Dan Saul sangat senang. Sangat suka dengan Daud. Jadi diingat ya adik-adik. Tuhan gak memilih fisik. Gak memilih rupa. Gak memilih luarnya. Gak memilih tubuh. Gak melihat semua itu. Tapi Tuhan melihat hati. Sama seperti Tuhan melihat hati Daud. Tuhan juga melihat hati kita. Oh iya. Kalau adik-adik mau membaca kisah tentang Daud diurapi menjadi raja. Lebih lagi. Mau lebih lengkap. Adik-adik bisa. Baca di Alkitab adik-adik. Di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 33. Sekarang kita mau baca ayat hafalan kita hari ini. Kita buka sama-sama kitab kita lagi. Di 1 Samuel 16 ayat 7b. 1 Samuel 16 ayat 7b. Ayat 7b ya. Oke udah dapet semuanya? Yuk. 1, 2, 3. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Baca bareng-bareng lagi yuk. 1, 2, 3. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Jadi diingat ya adik-adik. Kalau Tuhan itu enggak melihat visi. Enggak melihat wajah. Enggak melihat rupa adik-adik. Enggak melihat tubuh adik-adik. Tapi Tuhan melihat hati. Melihat hati adik-adik. Melihat hati Daud. Oh iya. Jangan lupa dihafalin ya tafalannya. Nanti di tes di hari Rabu. Di Zoom. Santai bersama kata. Oke. Jangan lupa dateng. Sekarang kita mau tutup ibadah hari ini. Kita mau tutup firman Tuhan hari ini dalam doa. Adik-adik sama-sama lipat tangannya. Tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang bertemu di dalam surga. Tuhan terima kasih. Engkau telah memberikan hari yang baru. Engkau telah memberikan udara yang segar. Engkau telah memberikan tubuh yang sehat. Sehingga kami bisa bernyanyi. Bisa berdoa. Dan bisa mendengarkan firman Tuhan bersama. Walaupun hanya melalui online ya Tuhan. Kami hari ini sudah mendengarkan cerita mengenai Daud yang berapi menjadi raja. Kami juga sudah belajar. Kami sudah mengetahui bahwa engkau memilih Daud. Karena melihat hati Daud ya Tuhan. Kami mau Tuhan untuk menjadi seperti Daud. Yang mempunyai hati yang siap untuk diutus menjadi pelayanmu. Kami juga mau berdoa. Untuk persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anakmu Tuhan. Tuhan tolong berkati persembahan ini. Biar menjadi dupa yang harum bagi pelayanan di gereja ini Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Halunya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga. Tuhan Yesus. 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 Tuhan Yesus.